Oke, jumpa lagi dengan saya di OnlyRiguan Channel dan tentunya masih di youtube.com. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara menjalankan perangkat scanner dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Sebelumnya Anda sambungkan dulu perangkat scannernya ke laptop atau ke PC Anda atau ke komputer Anda. Selanjutnya jalankan CorelDRAW-nya. Kita akan jalankan. Oke, saya buat dokumen baru. A4. Kertasnya. Orientasinya. Portrait. Color mode-nya saya pilih RGB. Resolusinya 72 dpi. Saya oke. Berikutnya kita akan mulai proses scan. Dengan menggunakan CorelDRAW. Langkahnya, pilih menu file. Baru Anda pilih secure image. Baru pilih select twin source. Berikutnya akan tampil sebuah kotak dialog. Akan menunjukkan jenis scan yang telah Anda install di laptop atau komputer Anda. Kebetulan saya di sini menggunakan scan scan lead 110. Saya pilih. Baru klik tombol select. Berikutnya pilih menu file lagi. Baru secure image lagi. Baru secure. Nah, akan tampil sebuah jendela yang di mana di sini Anda akan ditampilkan sebuah pilihan. Apakah Anda memilih scannya formatnya foto atau magazine atau newspaper atau dokumen. Kebetulan di sini saya ingin men-scan sebuah foto. Saya pilih foto color. Sebelum kita klik scan. Kita klik dulu preview. Kita lihat. Proses scannya akan jalan. Nah, ini hasil scan yang tampil di monitor Anda. Kalau sudah tampil seperti ini. Baru kita klik tombol scan. Oke, kembali ke Corel-nya. Inilah hasil scan kita. Kelebihan menggunakan scan atau menjalankan scan dengan Corel Draw. Kita bisa langsung mengedit foto. Misalkan foto itu ingin langsung kita potong atau kita kecilkan atau kita besarkan. Kalau kita menggunakan aplikasi scannya sendiri tanpa menjalankan menggunakan Corel. Kita akan dua kali langkah atau dua kali jalan. Kalau kita ingin mengedit foto ini. Nah, misalkan foto ini mau saya kecilkan. Kita bisa menggunakan shape tool. Di seleksi titik kanan titik kirinya. Begini. Dua titik terseleksi tinggal kita turunkan begini. Kita blok lagi begini. Titik yang di sebelah kanan atas dan di sebelah kanan bawah. Kita seleksi dua seperti ini. Kita kecilkan. Ini juga sama. Misalkan yang bagian bawahnya. Kita kecilkan. Ini juga sama bagian kirinya. Kita kecilkan. Nah, inilah hasilnya. Kita zoom. Nah, itulah cara menjalankan scan dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih telah menonton.